SMA Negeri 1 Padang dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan yang paling penting, siswa yang akan mendaftar wajib terdaftar pada SLTP asal mereka. Untuk persentase penerimaan pada SMA Negeri 1 Padang terbagi pada 50% jalur zonasi, 30% berdasarkan jalur prestasi dan delerapor, 15% jalur afirmasi atau bagi anak didik yang kurang mampu, dan 5% jalur perpindahan orang tua serta anak guru. Serta untuk mengatasi masalah atau gangguan yang dihadapi calon peserta didik baru dalam pendaftaran, baik itu masalah jaringan, tidak memahami cara pendaftaran, maupun tidak memiliki fasilitas untuk melakukan pendaftaran, peserta didik baru yang akan mendaftar bisa datang ke SMA Negeri 1. Pihak sekolah telah menyiapkan panitia yang akan menuntun dalam melakukan pendaftaran, serta beberapa unit komputer untuk pendaftaran, dan juga jaringan internet yang memadai. Dalam PPDB tahun ini, 2021 ini, kami jauh-jauh hari sudah mulai mempersiapkan kondisi-kondisi, yaitu yang pertama tentu kita mempelajari pergub, kemudian kita sosialisasikan ke masyarakat dan orang tua, termasuk kepada guru-gurunya. Jadi untuk persiapan, insya Allah, baik fisik, termasuk internet. Internetnya kita bagi merata di seluruh lokasi sekolah, sehingga jika ada nanti anak terkendala untuk mendaftar, boleh mendaftar di rumah, boleh mendaftar melalui sekolah. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.